Yuk kita berhenti sebentar dan coba untuk renungkan Ada beberapa fakta yang mungkin belum anda sadari Tapi ini sebenarnya sudah terjadi setiap harinya Contohnya apa? Nah, ketika anda bangun tidur, anda bisa menjangkau 2 miliar orang Orang-orang yang gak dikenal di seluruh dunia Lewat apa? Lewat Facebook Dan anda tanpa harus membayar sepeserpun, anda bisa menjangkau mereka Kemudian fakta apa lainnya? Yang lainnya adalah aplikasi Aplikasi Facebook itu hampir menjadi standar untuk aplikasi di dalam smartphone Anda kalau beli smartphone merek apa saja sekarang Hampir semuanya itu ada aplikasi Facebook sudah terinstall Kemudian Facebook juga punya satu fitur yang namanya adalah Facebook Live Atau siaran langsung Nah, ini enak banget Seperti apa? Seperti kalau kita mempunyai TV channel sendiri Memiliki channel TV sendiri Dimana anda bisa siaran langsung Anda bisa disaksikan seluruh orang di seluruh dunia Dan gak berbayar Jadi gratis Gak perlu edit-edit lagi Bisa langsung tayang Kemudian fakta lainnya Facebook juga punya yang namanya fitur Messenger Atau WhatsApp Dimana fitur Messenger dan WhatsApp ini sudah terintegrasi di dalam fanpage anda Sehingga memudahkan anda untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan Dengan calon customer Ini enak banget Anda bisa chatting langsung Kemudian Facebook juga bisa memberikan data-data orang yang menyukai postingan anda Misalnya Orang itu suka melihat postingan anda di jam berapa Kemudian gendernya apa Kemudian dia tinggalnya di mana Anda bisa dapat semua datanya dari Facebook Lalu anda juga bisa menggunakan Facebook untuk mengiklankan produk, jasa Kemudian mengiklankan bisnis anda Ya apapun bisa diiklankan melalui Facebook Baik secara gratis maupun secara berbayar Dan kalau berbayar pun Itu anda berbayarnya gak semahal seperti kalau anda pakai cara-cara konvensional Seperti bayar iklan di TV, di radio, kemudian sebar pamflet, bikin brosur, pasang billboard dan sebagainya Lalu apalagi nih saat ini Instagram itu udah merupakan bagian dari Facebook Sehingga kalau anda mau mengiklankan ya postingan anda di Instagram Itu bisa melalui apa Melalui Facebook Dan yang paling luar biasanya lagi adalah fakta ini Facebook merupakan channel yang penting Untuk apa? Untuk membangun brand atau merek anda Nah sekarang anda udah kebayang belum nih Semua fasilitas marketing Yang sangat dibutuhkan oleh pebisnis Baik perusahaan maupun anda sebagai pebisnis, anda sebagai profesional Itu sudah ada sebenarnya di tangan anda Sudah ada di HP anda Yaitu melalui Facebook Jadi kalau anda bisa menguasai satu skill ya di 2019 Yaitu Facebook marketing Ini satu skill yang sangat-sangat memberikan manfaat yang besar untuk anda Berapa besar peningkatan omset yang bisa anda dapatkan di 2019 Kalau anda menguasai yang namanya Facebook marketing Nah tapi kalau misalnya anda sebagai karyawan Lalu posisi di top management Sebagai manager, sebagai CEO Kepala bagian, head dan sebagainya Yang memang belum punya bisnis, belum punya produk Lalu untuk apa gunanya Facebook? Nah ini adalah kesempatan buat anda Kalau anda ingin meningkatkan karir anda lebih cepat Nah ini satu-satunya cara kalau anda mau meningkatkan skill anda Yang tidak banyak dimiliki oleh orang di masa kini Yaitu Facebook marketing Anda kuasai skill itu ya di 2019 ini Ini tantangan, ini satu challenge buat anda yang mau mengalami peningkatan karir di 2019 Supaya apa? Supaya anda bisa mempromosikan produk maupun jasa maupun perusahaan atau bisnis dari perusahaan yang tempat anda bekerja Melalui apa? Melalui Facebook marketing Kemudian anda juga bisa sambil membangun your brand Membangun personal branding anda sendiri Nah ini sangat-sangat penting di era ini Membangun personal brand itu sama dengan anda membangun trust Membangun kepercayaan Dengan orang-orang yang tadinya tidak dikenal Anda selalu ingat prinsip ini kalau di social media Orang berani bayar anda, berani keluar anda Kalau mereka sudah kenal, suka, percaya dan respect dengan anda Karena itu ini adalah saat yang tepat untuk anda membangun brand diri anda Membangun personal brand diri anda Supaya apa? Supaya kelak Kalau anda misalnya sudah punya bisnis sendiri, sudah mandiri, ya sudah mau menawarkan produk atau jasa sendiri Anda sudah punya follower, anda sudah punya fans, anda sudah punya audience yang dibangun mulai dari sekarang Yaitu personal branding anda Nah, kalau anda mau info lengkap mengenai bagaimana strategi ya Supaya Facebook itu bisa membuat anda kaya raya Ya, dari bisnis internet Nah, anda mau info lengkapnya silahkan komen Mau info lengkap, nanti saya akan sharingkan ya Artikel lengkapnya, apa yang video saya tayangkan hari ini kepada anda Khusus buat anda Oke, itu saja saya sampaikan hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa share Supaya lebih banyak orang lagi menerima manfaatnya dari apa yang saya bagikan ini Sampai jumpa di Karyawan Millionaire Tips berikutnya Sampai jumpa di Karyawan